Pemirsa, proyek revitalisasi kawasan Silang Monas menuai kontroversi. Berdali untuk mempercanti kawasan Monas, lebih dari 200 batang pohon di satu-satunya hutan di tengah kota Jakarta tersebut ditebang. Terkait polemik ini, DPRD DKI pun menyayangkan pemangkasan pohon yang seharusnya menjadi salah satu sumber sapan di Jakarta. Taman di selatan Silang Monas kini tampak gersang setelah proyek revitalisasi kawasan Monas dilakukan. Kawasan yang sebelumnya ditumbuhi pohon-pohon rindang kini sebagian telah berganti dengan beton. Menurut pihak unit pelaksana teknik Monas, untuk mendukung proyek revitalisasi ini, sekitar 205 batang pohon ditebang, di mana ada 150 batang pohon berukuran besar dan 55 batang pohon lainnya berukuran kecil. Sebagian pohon itu rencananya akan dipindahkan ke sisi lain Silang Monas. Kritik pedas pun mulai bermunculan baik dari warga serta pemberhati lingkungan atas penembangan pohon di kawasan Monas ini. Lantas, apa tanggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait hal ini? Biar nanti kepala dinasib takar raya jangan jelasin. Cukup ya, ringgit, terima kasih. Konsep kawasan Silang Monas awalnya merupakan hutan di tengah kota Jakarta. Selain menjadi paru-paru kota, hutan kecil di kota Jakarta ini juga menjadi daerah resapan. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan.